salam guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat dan berbahagia nah ini guys sepanjang mislaras lewat ini adalah bibit pohon jeruk yang sudah sudah ditanam jadi sudah sampai ke sini guys karena yang bekerja tadi ada enam orang sehingga cukup cepat guys Assalamualaikum bapak-bapak ini ada Mang Ujang terus siapa lagi Pak Pak Ajo terus Pak Kada terus Pak Ajo dua guys jadi itu Pak poniman tuh Pak Ajo ada dua Pak Ajo satu Pak Ajo dua Ajo A Pak Ajo B Pak eh Pak Ajo Pak Ajo Pak di depan saya siapa Pak lupa saya Pak Ujang Pak Ujang sudah ditanam ya Pak bibitnya ya Pak Alhamdulillah Pak saya lihat tadi tanamannya kok udah banyak ya Pak dari mulai bawah tadi sampai ke sini tuh berapa ratus Pak yang udah ditanam kira-kira ditanam baru 600 Oke Oke jadi masih ada 400 yang belum ditanam ya Pak Bukan berapa lagi semuanya ada 500-600 Oh ya yang yang bibit serpan ada 500 ya di bawah itu ya Pak katanya ya Oke Pak Ajo eh Pak Ujang untuk berarti 1.500 bibit itu ditanamnya berapa hari Pak kelar gitu ya minimal dua hari enam orang untuk yang nanam enam orang dua hari selesai Pak selesai Alhamdulillah Pak Ajo nanamnya kan pas musim hujan ya ya harusnya musim hujan ya karena sekarang udah hujan di pas musim hujan ya Pak ya jadi nanti sudah ditanam 6 barangkali sore hujan besoknya langsung segar seperti Pak Pak Ujang nih segar guys meskipun Bapak usianya berapa Pak usianya 54-54 jadi masih segar ya guys dan kuat Pak Pak Ujang nih guys Pak Ujang untuk 1 hektare ditanami bibit berapa Pak 1 hektare minimal 800 pohon 800 pohon untuk 1 hektare ini guys Pak Ujang ini adalah petani jeruk yang sukses sekarang sudah punya sendiri ya Pak Iya sudah berapa pohon Pak 1100 pohon 1100 dan kabarnya lagi sudah siap panen ya sudah Alhamdulillah ya Pak Pak Ujang dari 1500 itu berapa hektare Pak 1100 ya sekar lebih satu hektare lebih ya Pak berarti eh satu hektare itu satu kali panen berapa ton Pak ya tergantung pohonnya sekarang lagi kecil baru umur 3 tahun berarti panen yang pertama ya Pak yang pertama panen pertama berarti kurang lebih berapa kintar Pak atau ton tuh biasanya ya Pak ya kau menima kalau masih 25 kilo per pohon yaitu aja kali 1100 berapa 25 kilo kilo per pohon dikasih edikali 1700 pohon 1100 pohon 1100 pohon itu berapa ton ya kalau kita rupiahkan ya Pak sekilo itu sepuluh ribu ya Bapak dapatnya jadi ratusan juta seratus lebih juta sekali panen ya Alhamdulillah Amin itu dipotong-potong biaya biaya operasional ya Pak biaya yang membantu buku beli buat apalah ini separuhnya lah itu separuhnya ya berarti kebun lagi Oke berarti eh dikatakan misalnya dapat 150 juta ya Pak separuhnya untuk biaya selanjutnya segala macam itulah buat yang kerja tapi masih lumayan bukan lumayan tuh Alhamdulillah ya Pak Alhamdulillah berkah Pak kerjanya Amin makasih ya Pak Ujang jadi guys hari ini cukup terik mataharinya cukup terik sudah jam 10 sekarang dan senang ya guys sudah sampai di tempat penanaman bibit-bibit jeruk tadi senang bertemu dengan bapak-bapak yang bekerja ketawa-ketawa gitu ya guys misalnya rasanya senang sih tinggal di kampung oke lanjut kita lihat yang lokasi nah kanan misalnya sudah tertinggal jauh guys rupanya bapak-bapaknya sudah di depan tuh guys sudah jalan dulu diselamat agar menyusun yuk ikuti dadah selamat menikmati selamat menikmati